What's up the school fans? Welcome back to Time Out! Gue yakin tuh fans New York Knicks sih, gak mungkin enggak Tapi gue suka banget sih bagaimana Trey Young tuh bener-bener embraces banget that scream Dan juga dia kayaknya udah embraced his role probably as a villain terhadap fans New York Knicks Dan probably juga take that as a compliment So big shout out tuh kepada Trey Young yang bener responnya keren banget Terhadap orang yang teriak itu And balik lagi ke kelas Time Out malam ini Gue happy banget hari ini bisa ngobrolin baskit lagi dengan kalian semua Time Out, geng Shout out to all my Time Out, geng Banyak banget berita-berita baskit yang harus kita bahas hari ini Mulai dari Yuda yang katanya hampir aja guys Gak main di game kedua I will play off kemarin ini Gue akan kasih tau kalian sih kenapa alasannya Yuda hampir gak main And of course reaksi gue terhadap debutnya Victor Wemenyama yang menurut gue agak sedikit zong kemarin ini Dan terakhir of course kita harus membahas tentang NBA In Season Tournament Ini merupakan hal terbaru dari NBA yaitu NBA Club Namanya agak plain menurut gue Tapi itulah topik-topik yang kita akan bahas malam ini So we're gonna have a long talk guys Pastikan kalian nonton video hari ini secara full guys Dan juga support channel ini dengan hanya menekan tombol like saya guys Tekan tombol like saja guys Easy kan cara supportnya Dan juga of course ditunggu juga untuk komentar-komentar kalian nanti ini And once again thank you so much guys Sudah menonton timeout hari ini and let's start our class with comment of the day Commentnya datang dari siapa lagi kok bukan dari Marcel aka Chell Chell dia bilang sebenernya Westbrook itu bisa dapet lebih Tapi duitnya Clippers abis dibuat berobat sama Kang Podcast Cuaks Chell Gue tambahin dikit nih kurang nih kayak komen lu Bukan Kang Podcast aja yang ngabisin duit untuk berobat Masih ada Kang Robot Kang Robot juga mahal itu berobatnya Itu kenapa kita butuh diskon dari Russell Westbrook Tapi Chell ini memang the number one Clippers hater sih Kayak di discord server gue sih Pokoknya kalau soal ngedekin Clippers dia paling jago lah pokoknya But shoutout to Chell Thank you so much though Sudah meninggalkan komen selalu Dan komennya selalu lucu-lucu menurut gue And thank you juga semuanya Yang sudah meninggalkan komen setiap episodenya Semoga komentar kalian ke depannya akan kepilih jadi comment of the day Oke Karena kita akan mulai kelas hari ini Kita akan bahas ideal playoff terlebih dahulu Semifinal idaman Akhirnya terjadi di IBL Playoff Pelita Jaya akan ketemu dengan Satria Muda Pertamina Dimana itu merupakan El Clasico Dan matchup berikutnya Ini mungkin sedikit personal guys Yaitu Pramira Harumbanu akan ketemu dengan Dewa United Ya you guys know lah ya Apa yang terjadi di Gor Citra waktu lagi IBL Playoff dulu Ini jaminan sih Jaminan banget guys Bakal seru semua gamenya Gue Plannya sih game satu gue akan live chat Kedua game tersebut Lalu Sabtu depan Kayaknya gue ngeliputnya Satria Muda Pertamina Malam Pelita Jaya game kedua sih Kenapa gue ngeliputnya game tersebut Karena menurut gue Gengsinya tinggi sih Gengsi ibu kota guys Dan ini kayaknya Memang bener-bener kan akan jadi The next El Clasico di IBL Itu kenapa Gue memilihnya untuk ngeliputnya Tapi kalau Tiba-tiba Dewa Sama Prawira ada game ketiga Gue sih akan langsung naik kereta sih Gue akan langsung naik kereta ke Bandung Untuk catch that game Dan gue udah hype banget sih Jujur hype banget Untuk nonton IBL Playoffs Semifinals ini But Let's talk about the best series Menurut gue in the first round Antara Prawira Harum Bandung Melawan Bumi Borneo Pali CD nomor satu Melawan CD nomor delapan Tapi menurut gue ini adalah Series yang paling menarik Dibuat tegang dua game Apalagi gue Sebagai fans Gue fans apa ya guys ya Gue fans Prawira Apa fansnya SM ya Masih bingung gue sekarang ini Tapi Gue nonton game satu gak tenang sih Betul gak tenang banget Pas ngeliput itu Tapi Prawira Kemain akhirnya Berhasil bermain Selayaknya Selayaknya Di number one seed Di kuartar keempat Dan akhirnya bisa menang 85-73 Di game kedua kemain Untuk meng-sweep Si Bumi Borneo In the first round Di tiga kuartar pertama Menurut gue Prawira mainnya Play like shit bro Menurut gue Shit banget menurut gue Dari bad turnovers The ball was not moving Missing a lot of shots Borneo Seinget gue tuh sempet Unggul Tujuh poin Kayak di akhir kuartar ketiga Tapi momen itu Langsung ilang sih Kalau Brandon Francis Tiba-tiba 3 poin Apa 2 poin gitu Di corner Tapi ini lu bisa lihat Bagaimana In experience nya Gak ada experience sama sekali Untuk si Borneo Makanya tuh kenapa Mereka langsung kehilangan Momentumnya Saat lagi unggul Even In game one Menurut gue Mereka bener-bener gak bisa Close out the game juga Padahal mereka sempet unggul Beberapa kali juga Di menitian akhir Jadi Ini akan jadi pengalaman Yang berharga Menurut gue Untuk para pemain Borneo Kedepannya Ini first time men They were in their first time Masuk ke playoff Dan ini menurut gue Udah luar biasa banget Apa yang mereka bisa lakukan Memberikan perlawanan Yang luar biasa Kepada sidit Nomor 1 sih Tapi memang Main di quarter keempat Eh Prawira Like I said Meledak guys Mereka bermain Selayakin number 1 seed Dimana mereka Mencetak 33 poin Just in the fourth quarter Yuda Gachitra Arena Rocking last night Gila sih Gitu Sampai semua berdiri Tereh-tereh kita Bener-keren masih Salut banget Untuk semua fansnya Prawira dan juga Borneo Ada di Citra Arena Kemarin ini Yuda just went on Goku mode Goku mode Menurut gue Dia catat 13 poin Di quarter keempat Dua kali Dia dapet N1 layup Dimana dia Berhasil mematikan Momentum juga Dari Borneo And of course Dia yang hit Dagger 3 Dagger 3 Di sisa 1 menit 55 detik Untuk bisa memastikan Kemendangannya Prawira Kemarin ini Playoff Yuda Has finally Arrive guys We are welcoming Playoff Yuda Men right now Tapi Kalo kalian tau Backstorinya Apa yang dilakukan Amin Yuda Kemarin di quarter 4 Dan juga di game tersebut Menurut gue itu Luar biasa banget sih I need an interview Yuda About this Nantinya Setelah season selesai Gue udah ngomong juga Tadi sama David Singleton Men I need the story Men I need the story About this Karena Bagian yang gak tau Mungkin bagian juga Yang gak tau Yuda itu Kemarin itu Katanya setelah game 1 Sempet masuk Ke rumah sakit Jadi Yuda itu Katanya stress Gara-gara Dia nembak 2 Dari 13 Di game 1 itu Kepikiran Sehingga Sampai kena mah Mahnya itu Harus di treat Di hospital Dan Baru sembuh itu Hari minggu pagi Baru dia Feel better And then Of course Dia harus naik train Atau gue gak tau Dia naik train Atau naik mobil Pokoknya salah satunya Dia nyampe di Bandung Di Gor Citra Itu menghasilnya Nyampe jam 5 30-an Dan itu Game nya jam 8 Jadi 2 setengah jam Sebelum game Bener-bener Mepet banget Katanya Pak kok gue liat Sebenernya game 1 itu Dia Ya walaupun Emang dia minggu Struggling Tapi dia ada 2x 3 point shot L4 itu selesai Masih 7 point 6 asis 5 lima He was doing All the other things Menurut gue Tapi Ya mungkin dia punya Standard Yang tinggi Untuk dirinya dia Bagaimana performanya Yang dia mau Di playoff Itu kenapa Dia sampai stress Dan juga bisa sakit But Yuda Mad Dari Jakarta Bandung langsung Main basket That is tough Apalagi baru keluar Dari rumah sakit Juga sih So Big salute Dan gue bener Salute banget sih Sama Yuda Kemain ini sih Apa yang dilakukan Untuk fansnya Prawira Harum Bandung juga And I am glad That he is okay Right now Dewa United Sekarang harus hati-hati sih Bagaimana melihat Yuda Udah nemuin Kepercayaan dirinya Dia di playoff Tapi Yuda Emang gamenya Tahun ini Of course Elevated banget Dengan adanya David Singleton Dia udah 2 tahun Berarti David Singleton Lalu juga ada Brandon Francis Yang gue lihat ya Always on his ears Man Dua-duanya Itu bener-bener kayak Selalu kasih Masukan ke Yuda Kasih Sedikit feedback Ke Yuda Every time Jadi Ini kenapa menurut gue Sekarang ini Yuda adalah The best local player Untuk Prawira Plus Absennya MVP Tahun lalu Yaitu Abraham Dama Greta Juga membantu sih Membantu untuk Prawira unlock Skillsnya Yuda Tahun ini sih Karena Of course Dia punya opportunity Lebih banyak Untuk run the offense For Prawira Bolanya juga banyak banget Dia jadi bisa lebih kreatif Menurut gue Dapet banyak pengalaman Jam terbang juga Jadi tadi malam Kelihatan banget sih How Yuda Right now Is so much better Dari Yuda tahun lalu Tahun-tahun dulu sih Jadi I'm very happy sih Untuk melihat Perkembangan yang Yuda selalu Tapi tadi malam Juga ada hal Yang cukup menarik Dimana Kok gue gak salah Komentator Mentioning tentang Abraham Yang akan comeback Di IBL Finals Ini sampe bikin rame Si statementnya Karena kita tau Abraham tadi malam Menonton bersama Nikita Courtside Lalu juga sempet Datang ke benchnya Prawira juga Gue banyak ditanyain orang juga Pagi lewat DM Dan juga di Discord Tapi gue coba confirm Ke pihaknya Prawira tadi pagi Tentang hal ini Tapi mereka juga Belum bisa kasih jawaban sih Mereka bilang Masih in discussion Masih to be determined Statusnya nanti ini Tapi emang mungkin Ini adalah Kekhawatiran Tentang mereka Mereka gak bisa perform Di dua game awal Melalui Borneo Lalu juga mereka tipis banget Untuk wingnya Tinggal ada Yuda Ada Hans doang Sama Firdan Karena si Sultan cedera Alan Asadi juga cedera Jadi mungkin Ada kekhawatiran itu juga Tapi Kalo menurut gue sih Timnya bener ya Jangan dia papain deh Ini tim ini aja Yang main Sampai final sih Menurut gue Kalo sampe pas final ya Kalo sampe pas final Karena Kemistrinya udah kebentuk banget Lo bisa liat Dari Reza Reza Very confident banget Sekarang ini mainnya Kemain double-double 11 poin 10 rebound Defensive player of the year Defensive juga main Bagus banget And of course Ini juga membuka opportunity Untuk Hans Abraham Like I said Tons man He was tough Last night Dia 14 poin Beberapa kali Very timely 3 point shot juga Lo bisa liat Kalo Hans Abraham Tahun ini Bukan Spesialis Preseason Dia selama season ini Udah hit big shot After big shot Dan juga di playoff He showed up mainnya So Ini kenapa menurut gue Just leave it As it is right now Percayakan sama tim ini Bisa Sampai ke finals Dan juga mungkin bisa jadi juara Nanti ini Tapi of course Kita udah gak sabar sih Untuk Semi melihat Battle of the Dominican Republic Players Yaitu antara Brandon Francis The MVP Latino Donchich Melawan Mr. Joget Jason Colome Mereka berdua Of course Are friends Tapi gue yakin Akan banyak trash talk Mungkin dalam bahasa latin Nantinya ya And kira-kira Gue penasaran juga Siapa yang bisa jaga Caleb Ramoth Nantinya di Semi final Apakah Firdan Oh mostly Actually Mereka akan taruh Firdan Juga Indra Muhammad I think That's my feeling Akan dikasih beberapa Looks Mungkin juga dikasih Ke Brandon Francis Juga nanti ini Tapi Ya pasti ini akan Panas Panas sekali Pas di match up Apalagi nanti pas Main di Citra Arena Kalau ada game ketiga Like I said I have to go there Kalau ada game ketiga Gue gak bisa miss Langsung pesen tiket kereta Tapi Prediksi gue masih sama guys Kayak di prediksi bersama Rizky Fendi Dan juga Mas Rama Dimana Prawira Dan Pelita Jaya Menurut gue Akan melaju ke IBL Finals Dengan skor 2-1 Gue Masih belum tau Bisa bikin preview IBL Finals Atau tidak Excuse me Atau tidak Karena Gue kayaknya harus ke Surabaya Untuk siapa U16 Gue masih menunggu kabar Dari mereka Nah itu jadwalnya Mepet banget Dengan IBL Finals Jadi Gue gak bisa berjanji Untuk IBL Finals preview nya guys Tapi gue usahakan Sebisa mungkin Akan ada Nantinya Sebelum mudahan Bahas IBL Gue mau say Respect banget Untuk Bumi Borneo Untuk appearance pertama Mereka di playoff Ini menurut gue Udah keren banget sih Dan juga Pas mereka jadi home Di Beritama Menurut gue That was really awesome Melihat fan base nya Mereka juga Keren banget Rame banget Bisa ngasih fight Yang luar biasa juga Untuk number one seed Dan Bumi Borneo Naikkan gaji agam Please naikkan gajinya agam Dia bener-bener Made a name from himself Menurut gue Di IBL Playoff ini Dan juga Memenangkan Banyak hatinya Para fans IBL Agam game pertama 22 poin Game kedua 19 poin Seru banget sih Ngeliatin dia Ngobrak-ngabrik Defensi Prawira Dan juga dia tuh Enjoy banget Dia lo bisa liat Dia tuh Having fun On the court Dan itu mungkin Membuat kita juga Happy banget Ngeliat dia Ngescorter Selawan Prawira So special shout out Untuk Agam Sebastian Amen Gila pemain terkecil Di lapangan Tapi impactnya dia Besar banget Untuk Bumi Borneo Oke sekarang kita akan Pindah ke NBA Kecewa-kecewa Nih Aduh Kece Soto hari ini Gak dapet menit sama sekali Di NBA Summer League Untung gue kagak jadi bangun Tadi gue sebenernya Plen-plen bangun Jam setengah 5 pagi Karena mikir ya Nonton Kece Soto Lalu siapa tau Detroit juga mainin Walter Ellis Temennya si Derek Dari GCU Tapi ternyata si Walt Juga gak dimainin Tadi sama si Detroit pieces Jadi untung banget deh Gak bangun-bangun Jam setengah 5 pagi tadi Fans di Filipina Gue gak tau tuh Udah ngegeruduk Udah ngegeruduk IG-nya Online to Magic Belum tuh tadi tuh Gue yakin banyak banget Pasti yang marah juga Kece Soto gak dapet menit sama sekali Tapi kalau dibaca Memang dari sebuah artikel Bahwa Magic itu Mengutamakan pemain-pemain Yang udah punya kontrak Terlebih dahulu Untuk main hari ini Jadi gue yakin Opportunity untuk Kece Soto Itu akan datang Di beberapa game ke depan Karena Ini adalah opportunity Pertama banget sih Untuk Kece Soto Bisa showcase his skills Di depannya tim-tim NBA Jadi itu kenapa Kita semua penasaran Kira-kira dia bisa berapa rebound Dia bisa berapa point Misalkan dia Melawan big man-big man NBA juga Apalagi tadi bisa lawannya Jalen Durant Ataupun juga lawannya James Wiseman Wah itu Itu bakal epic banget sih Itu pasti di Filipin fotonya gede-gede Jadi headline Kalau dijaga sama James Wiseman Ataupun dia nge-score depannya James Wiseman Atau Jalen Durant Itu akan sangat bagus Tapi Kesempatan berikutnya Kece Soto Untuk bisa main Mungkin hari Apa ya Lusa-lusa itu selasa ya Mungkin selasa pagi Orlando akan melawan Indian Pacers Lawan Jerez Jerez Wallace Sama lawan Benedict Maturin Mungkin Tapi Ya semoga aja Dia akan dimainkan Sama Orlando Magic Nanti kalau dia main Dan juga tiba-tiba main yang bagus Kita akan update Juga di Time Out Dan Jujur kayaknya Emang hype-nya Sama League Tahun ini agak turun ya Untung Gak jadi kebegah Setahun ini gue Untung stay di Jakarta Kita nonton Idea Playoff Lebih asik Lebih seru sih Menurut gue sih Baru hari pertama aja Udah ada beberapa topik Yang main ini Sempet injure Di game yang paling seru so far Dimana Amin Thompson Dan juga Scoot Henderson Suffered an injury Kemana ini Amin cedera ankle And Duh sayang gue sih He will be out Out of the Summer League Sekarang ini Outing 3-4 minggu Grade 2 Untuk sprained ankle Salah jatuh Pas lagi mau coba Ngeblock Ini Padahal Amin main-main Lagi jago banget He was feeling The stats sheets In that game Amin 16 poin 5 asis 4 rebound 4 blocks Dan juga 3 steals Man These stats Are insane Walaupun ini cuma NBA Summer League Tapi lo bisa melihat Potensinya dia And he is a really Big guard Scoot berdiri Sebelah ini Lagi kira banget Menurut gue sih And Amin Like I said I think he looks like He's the real deal Dia sama Jalen Green Kayaknya Bakal eksplosif banget Untuk Houston Rockets Dan gue yakin Dia Akan ngeramein Rookie of the E race Next season And Scoot kemarin ini Gue cedera shoulder Dan dipastikan Gak akan main Lawan Spurs Besok pagi ini Sayang banget sih Kalau kita pengen melihat Of course Battle antara Wambi Melawan Scoot Besok pagi Scoot has Solid game juga sih Quick start Dia langsung 13 poin Mainnya di first quarter Total Main dia-main 21 menit Dia selesai dengan 15 poin 6 asis Dan juga 5 rebound Scoot juga lo bisa lihat Ternyata tembakannya Dia cukup bagus sih And of course He looks like A young Russell West Bro Very explosive juga Sayang banget Memang kita gak bisa melihat Dia main bareng Dengan Damian Lillard Di game ini juga ada 2 poster Yang mantep banget Menurut gue yang pertama Of course dari Tari Ezen Yang ngedang di depan Nomor 41 nya Portland Trailblazers Lalu dibalas Lalu dibalas Sama Shaden Sharp Yang juga Throws one down On J-Hove Oh my god That was nice Shaden Sharp Gue yakin juga Mungkin aja bisa Menjadi salah satu Scorer Untuk Portland Trailblazers Next season Tapi of course This game Belongs to Jabari Smith Jr Yang tahun lalu Merupakan pick number 2 Dia finish with 33 points In this game And of course Terakhir epic banget Sisa 0,6 detik Terry Ezen Gila sih Threw a perfect Low pass Untuk si Jabari Tangkep lalu Langsung launch A 3 point shot To win the game Gila sih That was a crazy play Gila tuh gue gak ngerti Gimana caranya Boleh bisa pas banget Si Jabari Smith And that was a crazy Ass game That was good Itu menurut gue Game yang paling keren So far Di NBA Summer League Sekarang Kita akan bahas tentang Rough debut Dari the number one pick Victor Wemenyama Tapi menurut gue Weekend India Kayaknya bener-bener rough bounce Di Las Vegas Belum main aja Of course Kalau kalian udah tau Ada kontroversi Katanya security-nya dia Nampol Si Britney Spears Jadi yang belum tau Ceritanya Wemby itu lagi jalan Ke restoran Catch Di Area Hotel Ini tempat Yang tahun lalu Gue ngejar Pemain-pemain NBA Summer League Kalau kalian Pernah liat videonya Nah Britney Spears ini Mau minta foto Katanya sama si Wemby Bilangnya Mau nge-tap shoulder Kan gak mungkin Nge-tap shoulder Wemby-nya tinggi banget Si Britney Spearsnya pendek Gitu kan Jadi emang gue dari videonya Gue liat Dia tuh kayak pengen coba Pinggang Pegang pinggangnya si Wemby Nah Pas dia mau Get Wemby's attention By pegang pinggangnya Itu security-nya Reflex-nya cepet banget men Langsung ditangkis Tangannya si Britney Spears Nah langsung keluar Report Kalau Britney Spears itu Mukanya dipukul Sama security-nya si Wemby Padahal kok gue udah Kayak freeze Videonya Lalu gue kayak screenshot Videonya Itu tangannya doang sih Yang kena sih Bukan mukanya si Britney Spears sih Sampai dia bilang Mau nge-sue Si security-nya Santonius Bruce tuh Aneh banget sih menurut gue sih Jadi Menurut gue security-nya Gak ada intention lah Dia juga gak mungkin lah Senekat itu untuk Mukul orang sih Menurut gue Apalagi lu tau di Amerika Dikit-dikit nge-sue Dikit-dikit nge-sue Jadi gak mungkin juga He made that stupid decision Menurut gue Belum main summer league Dia udah harus bikin video Kalarifikasi Dia udah harus bikin Interview kalarifikasi Tentang insiden tersebut Si Darley Terus juga fans-fansnya Britney Spears The Britney stands Itu juga langsung banget Ke accountnya si Wemby Untuk kirim Dead threats Ataupun juga Racist comments Jadi Gue yakin itu juga Menjadi distraction Yang juga kepikiran lah Untuk si Wemby Sebelum main di game Satu main ini Belum lagi of course Media yang nge-hype-in dia Banget NBA yang udah ngikutin dia Dari jaman-jaman Liga Perancis Yang udah nge-label Kalau dia bakal Lebih jauh dari Lebron James Lalu tambah lagi J. Cole Datang J. Cole And of course Karim Abdul-Jabbar Juga nonton Untuk liat debutnya Jadi Ini membuat Pressure-nya tinggi banget Menurut gue Untuk si Wemby Kemarin ini Dan juga Membuat orang Expect dia Untuk dominate His first game In the NBA Summer league Itu juga termasuk gue sih I feel guilty too Jadi I think The pressure Gets to him Kemarin ini Dan kalau lu tanya gue kecewa Atau enggak Pasti gue kecewa lah Ngelihat Wemby Mainnya kayak gitu Karena Gue tanya expect Wemby Easy 20 points And of course Gue pengen liat Dia juga kayak Sekali-sekali Kayak tembak 3 points Satu kaki Ataupun juga show off Dribbling Kemarin ini Tapi akhirnya Dia selesai dengan 2 dari 13 Nembaknya Miss his dunk Early In the game Lalu juga Satu kali 3 points Kenapa pun samping And of course Yang viral ya Yang paling asem Dia kena Poster sama Kai Jones Kemarin Ini Apakah gue akan bilang Wemby is a big boss Hell nah Hell nah Gue masih pegang dia sih Untuk rookie of the year Jujur aja Dia main statsnya Menurut gue masih Standard lah Masih standard 9 point 8 rebound 5 block shot 5 block shot Ini lo bisa lihat Bahwa defensenya dia Langsung kelihatan Impactnya kemarin ini Dan lo bisa lihat juga Potensinya dari Ball handlingnya Sekali itu ada Gue lupa di crossover Siapa Of course Court visionnya juga Not bad at all Tapi tentunya Of course Yang paling kelihatan Strengthnya dia Masih harus di improve Banget Badannya masih kelihatan Rinkyh banget Dan gampang banget Untuk di push around Sama lawan kemarin ini Ya Inilah Yang mungkin namanya Project Project Jangka panjang Untuk Santoni Spurs Jadi Harus sabar guys Harus sabar This is only one game guys Only one game I think Lo sebagai pemain muda Masih 19 tahun Kali WNBA 19 tahun tuh You're allowed To have a bad game Dan juga mungkin Masih grogi banget sih Menurut gue juga Grogi juga sih Karena it was a sold out Crowd juga Kemainnya di Vegas Semua orang bener Nungguin banget Untuk dia main And of course LNB And NBA Summer League Is a different beast Disini orang pada Nyari duit semua Dipengen nyari kerjaan Semua gitu loh Di NBA Summer League So That's why everybody Went hard On him yesterday Tapi dia juga Akuin sih setelah game Kemainnya Kalau dia tuh Ngap Dia ngap Dia capek katanya And of course Dia juga kayaknya Gak tau Dia bilang Gue gak tau Gue ngapain Di lapangnya Kemainnya Of course Kalau gue Lihat Kemainnya Of course Sebelum gue ngomong Itu Hatersnya Weming Was having a field day Gila Kemainnya Langsung baik banget Yang ngehujat Dan juga bilang Bakal jadi The biggest boss After one game Maka katanya Bisa jadi The next Anthony Bennett Bisa jadi The next Siapa lagi Yang boss Mungkin hakimu Hashim Thabit Pokoknya Banyak banget Yang bilang Mungkin juga Darko Milicic Banyak banget Yang ngatain Dia bakal jadi Boss banget Di NBA Tapi kalau gue Lihat deh Kenapa dia bilang Kayak dia ngap Lalu juga dia bilang Kayak gue I don't know What I'm doing On the court Menurut gue itu adalah Kayak dia Mungkin abis dari Final LNB Lalu ke NBA draft I don't think He probably Play basketball In that Stretch Mungkin juga Dia baru join Dengan Santonius Sports Dua hari atau Tiga hari yang lalu Di NBA Summer League Jadi dia Fisiknya belum kembali Karena Of course Dia harus rest Dia abis main Di final LNB Lalu juga banyak banget Appearances Acara Banyak ulang tahunnya Michael Rubin Lenggak Hala juga dia So It's just A lot of events Mungkin juga dia Udah mulai Sedikit Exhausted Juga Dengan hal-hal Tersebut Jadi mungkin Nanti kalau Memang udah Nggak terlalu banyak Acara Dia udah bisa Fokus On his game I feel like He's gonna Play better Nantinya Jadi Besok Lain Portland Gue expect Dia akan Main lebih bagus Dan juga Akan nembak Lebih bagus Dibetang main Ini Kalau dia Strugging lagi Selesai Itu Wambi Kalau kata Koci Selesai Itu Wambi Kalau besok Main jelek Lagi Pasti Kelar Udah pasti Akan dikata-katain Lagi Sama Cater Selesai Wambi So I'm expecting A big Big comeback Besok dari Wambi Jadi besok pagi Gue akan nonton Gue akan coba nonton Besok ini So itu Dari Wambi Tapi good news Untuk Spurs fans Di mana Greg Popovich Akan berpanjang 5 tahun lagi Guys The winningest 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 Bener kayak gue The winningest Coach Itu dapat kontrak Lumayan juga sih 80 juta US dollar Untuk 5 tahun Keren sih menurut gue How The Spurs Taking care of Coach Pop Mengapresiasi Apa yang udah Dia kasih Untuk organizationnya Lalu Pop tuh berapa 5 kali ya 5 kali kayaknya Jualnya bersama San Antonio Spurs Kalau gak salah Dan ya Coach Pop Tahun depan Akan masuk ke Season 28 nya Bersama San Antonio Spurs Gila ya Gak berasa sih menurut gue Dan Sekarang ini udah umur 74 tahun Jadi pas kontraknya selesai Dia akan 79 tahun So Sehat-sehat Untuk Coach Pop Coach Pop Orang yang Orang yang tepat sih menurut gue Untuk develop Wambi Kedepannya Semoga aja Sebelum dia pensiun Wambi bisa memberikan dia Satu cincin juara lagi Nantinya Amin Oke Sekarang kita akan bahas Tentang si NBA Cup Atau The In Season Tournament Ini adalah hal terbaru Dari Adam Silver Dia kayaknya udah Bener-bener Propose ini Udah dari kayak Beberapa season yang lalu Menurut gue Dan baru kejadian Sekarang ini This is something new sih Dan menurut gue Mungkin butuh waktu Untuk fans mungkin suka Dan juga mungkin Untuk fans mengerti Apa gunanya In Season Tournament ini Ini mungkin boleh dibilang Kayak FA Cup gitu Mereka mau bikin Kayak FA Cup-nya NBA Namanya NBA Cup Makanya That name is Kayak gak menjual gak sih Nama NBA Cup gitu Keliatannya Tapi Tujuannya adalah Tujuan utamanya adalah Untuk Penonton Atau juga fans Itu tetap Tune in Ke game-game yang di bulan November Dan juga bulan Desember Karena kita biasanya Ini kan this is a long season kan Para fans biasanya Suka nonton Oh gue mau nontonnya Habis All Star aja deh Ataupun nontonnya Oh pas playoff aja gitu Tapi Adam Silver mencoba Agar orang itu tetap nonton Dari setiap bulannya NBA bermain gitu Itu adalah goal utamanya Karena Casuals Biasanya suka nontonnya Playoff kali ya Dan In Season Tournament ini Akan mulai Di bulan November Tanggal 3 November Hingga 28 November Untuk babak penyisihan Jadi game-nya tuh Akan mainnya setiap Hari Selasa Dan juga Jumat Amerika 30 tim akan ikutan Di turnamen ini Dan mereka akan dibagi Ke 6 grup Rekor mereka pun Kayaknya ya Dari game tersebut Tuh akan masuk juga Ke regular season recordnya mereka Sebenernya gue bukan orang yang tepat Untuk menjelaskan sih Kayaknya Richard Jefferson jelasinnya Lebih bagus sih Daripada gue sih Tapi 30 tim Akan ikutan turnamen ini Dibagi ke 6 grup Mereka akan bermain Satu bulan Setiap Selasa Dan Jumat Rekornya akan dihitung Sebagai si NBA Cup ini Untuk babak penyisihan Apa lagi nih Oke Yang lolos Dari 6 grup itu Yang lolos Semua juara grup Akan lolos Automatically Dan akan ada 2 wild card Satu dari East Dan satu dari West Nantinya Setelah itu Langsung Di quarter finals itu adalah Sebutannya apa Single elimination Jadi Ya lo kalau menang Lo lanjut Kalau lo kalah Ya lo udah out Itu akan lanjut terus Sampai ke finals Tapi dari semifinal Ke finals Itu 4 tim Akan dikumpulkan Di Las Vegas Untuk mencari juaranya Yang Menurut gue Bikin ini menarik Untuk para pemain Adalah Juara 1 Semua pemainnya Akan dapat 500 ribu US dollars Jadi Lumayan lah Duit jajan tambahan lah ya Dan yang juara 2 Itu dapat 200 ribu US dollars Each Each player Ya guys Each player Setiap pemain Bukan untuk 500 ribu Atau 200 ribu Bagi 12 Atau bagi 15 Enggak guys Ini 1 pemain Dapetnya segitu Jadi Itu yang menurut gue Mungkin nanti akan Nge-push para pemain juga Untuk ingin memenangkan Si NBA Cup Ini Tapi jujur Gue belum paham banget Dan juga Gue gak ngerti Bagaimana ini akan Affect All the regular season games Juga nantinya So gue Bener-bener penasaran banget Tentang hal itu Gue gak akan komplain Karena gue suka nonton NBA Gue harapkan Ini juga akan Spice us up Akan bikin lebih Seru lagi Kompetisinya di NBA Team-team mungkin Yang gak punya chance Jadi juara Mungkin mereka akan Ngejarnya NBA Cup aja guys Mungkin ya Karena gue berharap Team-team kayak Online to Magic Oke sih Even Memphis Bisa aja juara NBA Cup Nanti ini Kalau dilihat dari Pembagian grup awalnya Ini grup A gila sih Ada Lakers Memphis Suns Ada Utah Jazz Dan Portland Sedih banget sih Ada di grup itu sih Karena mereka gak akan Lolas pastinya Gila sih Ini Lu Lakers Ada AD Ada Lebra Kita mau Bradley Bill KD Devin Booker Lalu juga Memphis Dengan The New Look Walaupun gak ada Jamoran Kita tau Jamoran Baru main Mungkin bulan Desember Pas Natal Utah Jazz The New Look John Collins Laurie Markkinen Chianti Chianti siapa nama Rookienya Chianti George Itu juga jago banget bro Gila sih hari ini Kalau halnya dia 30 poin lebih Jordan Clarkson So Itu grup di West Yang kita wajib Nonton Malah sih menurut gue Kalau di East Mungkin grup B kali ya Ada Milwaukee Bucks Miami Heat Dan juga ada New York Knicks Itu juga kayaknya Akan ketat banget sih Jadi Gue cuma penasaran sih Kalau lu juara NBA Cup Lu boleh bangga ya Lu boleh brag gak Bahawin gitu Eh Gue udah pernah juara NBA Cup nih Tapi gue udah punya Cincin juara NBA Nah itu yang gue bikin biung sih Nanti Bagaimana pride-nya ini sih Pride-nya aja sih Yang gue biung sih Tapi Ya Pemain-pemain mungkin kayak Joel Embiid James Harden Siapa lagi Mungkin kayak Jamoran Jamoran Sorry sih Kok Jamoran Jamoran gak main Siapa lagi ya Yang belum pernah juara lah Mungkin pada semangat semua sih Untuk ikutan NBA Cup ini sih Nanti sih Tapi Gue belum tau sih Gue harus hype Atau enggak Karena gue harus menunggu dulu sih Sampai Ini beneran nanti dimainkan Tapi gue harap Kedepannya itu Mungkin ada tim Eropa Mungkin bisa diundang Atau tim NBL Menurut gue Itu akan bikin lebih menarik sih Kalau ada tim-tim internasional Nantinya akan ikutan Untuk coba ngalahin Tim-tim NBA I think that will be good Tapi kita lihat lah Penasaran sih gue Sama outcome-nya si NBA Cup ini Semoga kalian sedikit mengerti sih Tentang NBA Cup ini Dengan penjelasan gue Kalian suka enggak sih Ide ini dari Adam Silver Kalau kalian suka Please Atau enggak suka Juga boleh Please tulis di comment section Di bawah So Itu dulu untuk last time out-nya Thank you so much guys For tuning in today Gila setengah jam Karena time out ini Setengah jam ya selalu ya So really appreciate everybody Seperti biasa guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Ditunggu semua komentar kalian Dan bagi yang belum subscribe Please subscribe to this channel And have a great Sunday And of course Semangat untuk minggu barunya Yang masih ganteng Thank you so much guys for watching And I will see you guys again very soon Peace out everybody Sub indo by broth3rmax